Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah dasar negeri 58 Tanjung berlangsung aman dan lancar pada minggu pertama. Penerapan protokol kesehatan di sekolah ini bisa dipatuhi seluruh warga sekolah, seperti pengecekan suhu tubuh siswa, mewajibkan penggunaan masker, jaga jarak, menyediakan hand sanitizer serta tempat cuci tangan. Sekitar 536 siswa melakukan pembelajaran tatap muka dengan 2 SIP untuk hari yang berbeda. Selama seminggu pelaksanaan PTM, semua siswa dalam kondisi sehat dan tidak ada keluhan kesehatan. Pihak sekolah pun telah bersiap mengarahkan pembelajaran jarak jauh bagi siswa yang sakit. Meski berjalan lancar, namun Kepala SD Negeri 58 Tanjung, Suyoto, menunturkan pihaknya tetap mendapatkan rekomendasi terkait pengaturan tempat duduk dan sirkulasi udara pada saat proses pembelajaran tatap muka berlangsung. Kursi yang tidak terpakai itu dipindahkan ke bagian belakang sehingga tidak mengganggu kegiatan. Yang kedua, sirkulasi udara yang belum maksimal sudah kita tindak lanjuti, yaitu membuka pintu-pintu dan cinggila yang kemarin terkunci. Jadi sekarang sudah terlaksana. Terus pelaksanaannya Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan dengan baik. Suyoto menambahkan pihaknya tidak hanya melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi pembelajaran dalam jarak jauh tetap dilaksanakan. Untuk siswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka atau sedang sakit, Gazali Rahman Tipita Balong melaporkan.